Al-Fatihah 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 Bahkan seorang di lampangan nyalur-nyalur yang setiap saat dipakai untuk melihara kambing atau sapi, dipakai untuk sholat, sah. Karena apa? Bumi sudah disucikan oleh Allah. Termasuk juga yang paling aduan adalah di masjid, di mushollah, di rumah kita. Insya Allah di tempat-tempat itu kita sudah sah untuk melakukan sholat. Ini karena apa? Bumi sudah disucikan oleh Allah. Keuntungan yang kedua. Keuntungan yang ketiga dari umat itu Nabi Muhammad SAW di menikah pahala dilipat gandakan. Coba Bapak Ibu. Pahala-pahala yang dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad akan dilipat gandakan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Contoh ini di Al-Quran ini. Kitab Al-Quran ini waktu sekarang ya Bapak Ibu. Kita sudah mencari lagi. Taurat, Yabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil. Kalau dibaca, dibaca. Jangan kan yang membaca. Yang mendengarkan juga mendapat pahala. Ini kelebihan umat yang sekarang ini Bapak Ibu. Semua dilipat gandakan. Bisa sepuluh kali, bisa dua puluh kali, tiga puluh kali, seribu kali sama ratus seribu kali. Pajanan ucapkan Assalamualaikum, dapat pahala sepuluh. Dikumpleksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpleksi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiga puluh. Al-Quran apa? Menjadi pada setiap satu hurufnya. Setiap satu hurufnya. Itu dilipat gandakan sepuluh. Aliflamim. Pintar dulu, Pak. Tiga puluh. Dan seluruhnya bisa lebih. Iya, betul-betul Bapak Ibu. Dan Al-Quran masyarakat sekedar. Al-Quran menikmah dalam kitab sesuai kelompokan jalanan yang bisa mempersatukan umat Islam. Tersebutin, Bapak Ibu. Al-Quran ibu isinya sama. Inna nahu nazal narikro. Wa inna lahu la habidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaga kemurnian Al-Quran menikmah. Al-Quran setiap Indonesia, ibu isinya perbuatan Al-Quran ke Arab. Perbentuk Inggris Perhatis di seluruh dunia. Ibu isinya sama. Tidak pernah ada perubahan sedikitpun. Lalu sebutin, Bapak Ibu. Iya. Lalu saya dijawabkan lagi. Seorang yang benar ya, Bapak Ibu. Jadi nanti yang jahwin apa yang Arab? Jahwin. Kurang benar. Jahwin apa Arab? Jahwin. Jahwin. Lalu saya. Ini dengan sholat yang membosok Jawa atau Arab? Arab. Jawa itu apa? Arab. Ini puluh yang jawa, sholat yang membosok Jawa ini artinya produk Arab pangsa. Arab. Jawa itu apa? 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 Ada orang Arab yang membosok Jawa. Meskipun artinya sama, tidak boleh. Ada orang membosok Jawa. abortion. nutzenya Allah Kedalirat sama, Years tidak apas. Tibilidad. Tidak boleh. Agrik, Allah Akbar. Wah cepat ini ada orang lainnya信 부� pokok Jawa itu Allah sejahtera. Wah Inggris arah. malah orang itu bahwa bahasa Inggris Allahum the glitch Allahum the glitch gak boleh dan akhirnya hari ini dibaca pahalanya seperti ini sampai membunuh cecak cecak itu kok gini? sih membunuh cecak itu sampai mendapat pahala mendapat pahala sampai membunuh cecak itu gak dapat pahala Pahala orang yang sholat di masjid nabari Alhamdulillah Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah ke tanah suci Baik itu di Mekah maupun Madinah ini Insya Allah dirimak gandakan 100 ribu kali Bahkan lebih Apalagi di masjid nabari Waktu ini tanah suci Arab menikuh Dan itu selanjutnya orang yang neaji yaitu umroh Itu ada dua kutah yang suci di sana Yang menikah Mekah dan Madinah Masjid nabari atau masjid nabi Menikuh Waktu ini masjid berikut Bapak Ibu waktun makamikun Nabi Muhammad SAW Di masjid nabari menikuh Bapak Ibu Di masjid Waktu ini menikuh Nah antara makam dengan Mekah Ibu Nabi Itu ada salah satu tempat yang makam mustajab Kalau dipakai untuk berdoa Insya Allah tidak akan ditolak doa kita Namanya itu adalah Taman Taman surga Kutah ini nama Bapak Ibu? Nama? Roldo Bapak Ibu yang merasakan ini Roldo atau Taman Surga Di sana ada Tiga makan disini yaitu Makamnya Nabi Muhammad SAW Dan burah suhabat Ibu Diminikuh Abu Bakar Setiq dan Umar bin Woto Kemudian yang disatunya adalah Sitana Suci Diminikuh Mekah Al-Mukarumah Makanya orang Al-Mukarumah Diminikuh Mekah Al-Mukarumah Malah baik Ya Allah ku datang memenuhi panggilanku Dan terus orang yang haji dan kumroh Tindak terikat Bapak Ibu Itu hanya untuk memenuhi panggilan Allah Tidak ada yang lain Cumi Bapak Ibu Bapak Ibu dari kumroh-kumroh-kumroh Allah itu memanggil kita hanya tiga kali Permintaan Bapak Kita dipanggil Allah hanya tiga kali Kumroh-kumroh-kumroh ada ini Panggilannya Allah yang pertama Kenapa Bapak Ibu? Panggilan sholat atau agan Ya Hayalah sholat Mari kita tiga kali sholat Itu dipanggil Allah Lah ku jangan ingat kalau dipanggil Pak Dukuh Pak Lura, Pak RT Kita segera datang Ya betul Pak? Ini dipanggil oleh Allah Dimana panggilan itu berada Kita datang Panggilan Allah berupa azar Itu di dunia Yang kedua Panggilan Allah yang kedua Kau Ibu Bapak Haji dan atau kumroh Haji kumroh-kumroh Itulah panggilan dari Allah Kemudian panggilan yang ketiga Mati Kita dipanggil oleh Allah Berupa kematian Haji kumroh-kumroh Haji kumroh Haji kumroh Haji kumroh Haji kumroh Haji kumroh Haji kumroh Nah ini panggilan Allah Maka Bapak Ibu Sebelum kita dipanggil oleh Allah yang ketiga Munggu panggilan Allah yang pertama dan kedua Jika uh lapa kestik Isbelum Justus Times енно Jika Mhm Olah Singkatnya laylatul qadar malam yang lebih baik daripada seribu bulan atau sekitar 83 tahun kira-kira kira-kira ini sekitar menikom nah laylatul qadar itu adanya cuman zamannya Nagisa menikom zaman Aminabudru tidak ada Allah tidak akan menerlukan suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Ini keuntungan yang selanjutnya Salah jenik pun keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad Salah jenik pun Insya Allah Semua umat Islam akan dinaikkan Kedalam surga Umat Nabi Muhammad Insya Allah semuanya akan naik Surga Bapak Ibu Nasehuni Sudah ditakdirkan oleh Allah Umat-umat Nabi Muhammad Umat-umat Nabi terdahulu Ini perbandingannya sahbengkong sewu Sehingga suargonimus itu ganteng Umat-umat Nabi Muhammad Umat-umat Nabi Muhammad Suarganya sahbengkong sewu Sehingga suargonimus itu ganteng Nah, kalau menangani umat itu Nabi Muhammad Salah Allah Kalau kajengan Insya Allah Ini perbandingannya sahbengkong sewu Sehingga suargonimus itu ganteng Ini kan loh Malah keberenangan Dapat diperlukan Dapat diperlukan Umat-umatnya Nabi Muhammad Salah Allah Salah Sabun wong sewu Sehingga suargon Sewu Sabun wong sewu Sehingga suargon Kabir Terus Insya Allah Kelopan jengan Dapat semua Nabi Muhammad Salah Allah Walaikumsalam Insya Allah Semuanya akan dimasukkan Dinaikan Kedalam surganya Allah Amin Gini Kalau masyarakat yang terokok Nah, tergambung Dan amani berpungin Iya Pak Semakin banyak dosa Semakin banyak masyarakat Dinerang Dibakar bulu Kalau sudah habis Insya Allah Semuanya akan Dinaikan ke dalam surga Lalu Kelopan jengan Tentu Bukan bagi-bukan Bapak Ibu Kalau terlalu lama Diterangkan Iya Pak Ibu Mula Ayo cepat-cepat Kita membawa Bulu Kita membawa beban Alhamdulillah Membawa amal yang banyak Sangku yang banyak Dan jangan membawa beban yang berat Nanti ada manusia yang terakhir Naik surga Nanti ada Itu apa? Karena umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kelopan jengan Itu ratus Umat yang beruntung Salah jengan Pak Keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ijimriko Kulopan jengan Termasuk umat Akhir zaman Bapak Ibu Nanti tidak ada umat lagi Tentu Kulopan jengan Termasuk umat Akhir zaman Jangan kita Baikkan Bapak Ibu Ketika umat-umat Nabi dulu Yang sudah Ribuan tahun Mungkin Ratusan ribu tahun Yang sekarang Sudah berada di alam Barja Yang sekarang Sudah berada di alam Alam kubur Dia sudah merasakan Seksanya Seksah kubur Bapak Ibu Dia merasakan Dicepet Kubur Dibelangkan Dikupur Ditemani oleh Menopo Ular Dan sebagainya Mereka merasakan Seksah kubur Itu sudah ribuan tahun Kulopan jengan Kulopan jengan Misalkan umat Akhir zaman Kita tidak Merasakan Itu Ibu Bapak Karena apa Nanti setelah Dari dunia ini Kita akan Masuk ke dalam Alam kubur Dan setelah itu Kita akan Mengalami Namanya Kiamat Atau Merawat penghabisan Hidup Beniko Nah Bapak Ibu Kulopan jengan Selalu berdoa Mudah-mudah Di alam Barja Atau alam Kubur Nanti Kulopan jengan Hanya Ditidurkan oleh Allah Bangun-bangun Kiamat Sudah Datang Misalkan Kulopan jengan Misalkan Tidak Terasakan Yang namanya Sesa Kubur Sudah Tidak Ada Lagi Bapak Uji Umat Menikah Kulopan jengan Umat Yang Terakhir Selajah Untungan Bapak Ibu Telah Dikumpulkannya Sholat Lima Waktu Dan Ditetapkan Waktunya Alhamdulillah Sholat Subuh Atau Sholat Ishak Sudah Ditentukan Waktunya Pramilabak Subat Kulopan jengan Bapak Ibu Mungkuk Kita Tidak Kesolat Kanti Tertik Nusehu Allah Itu Maha Kaya Allah Maha Segalanya Kasarani Nek Kulopan jengan Luka Sholat Allah Tidak En Larat Karena Kita Tidak Sholat Boten Nek Kulopan jengan Sholat Allah Tidak Kaya Tidak Kulopan jengan Sholat Allah Sudah Maha Kaya Sholat Itu Nusehu Jujur Pak Itu Kulopan jengan Kadang-kadang Sola Sop Duh 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 Jengan Bapak Ibu Panjir Duh 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 Mustah Duh 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 Jaminan Kulon jengan Sakit Tidakkan Sholat Kanti Terti Sampun Nanti Bersuduhan Ibu Insyaallah Mereka Mereka Amalat Ibu Duh 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 Bismillahirrahmanirrahim Bersuduh 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 Menindaki Sholat Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma 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 Fatsa 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 Allahumma Allahumma Ya Allah Fatsa Fatsa Biar rekod dipaksa Salat Sholat , Yaudah Yang dan repot dipaksa, solat itu adekmu balik ayolah sholat saya lagi, Allah Allah pasang, ya Allah sedang berapa dipaksa, semuanya lo gimana? wadah itu sadap sekali mau kayak apa, wadah dipaksa insya Allah sholat, lupa kok dipaksa nolah saya mau ikut dong nolah nolah saya mau yang nabuhi, hanya untuk kita sendiri kok nolah saya mau Allah maha tahu, Allah maha dengar bapak ibu, saya harus melihat dari sini ini jauhnya nolah orang itu nolah orang itu nolah orang itu maksudnya orang itu nolah, orang itu nolah orang itu nolah, nolah yang nolah, Allah maha dengar bagaimana bapak ibu orang itu nolah 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 dengan saat menikah sambung gantus perawan kaset apa-apa, apa? oke jadi persoalan itu benar-benar rupanya pak bu persoalan yang tidak seolah terdiri, auto rumah suasana biar repot di pasar boleh bersingin pulau itu nah mbak ibu ingat kau mati umatiku nabi Muhammad SAW pulau majalah ternyata mempunyai banyak ugulan yang pulau jenengan itu diirikan dengan nabi-nabi yang sebelumnya bahkan bapak ibu nabi-nabi Muhammad SAW mencintanya kepada kita sayangin pun nabi terhadap kita ketika digadangi malaikat jibril itu sampai menangis sampai tidak ingat sampai apa bapak ibu pinsah tapi karena apa ada kabar nanti ada umat jenengan yang disiksa nabi itu mohon jangan umat saya ya Allah tapi sayalah yang disiksa sampai cintanya semacam itu maka kelompokan jendela sebatasnya juga lebih mencintai kepada nabi dengan banyak-banyak kita membaca solawat atas diri nabi Muhammad SAW dan bapak ibu nabi ini setiap berdoa insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah ya betul bapak ibu tapi nabi masih mempunyai satu doa yang sampai beliau wafatnya doa itu belum dibaca sampai saat bapaknya dan doa itu akan dibaca nabi ketika nabi dipadang maksar apa tidak ada doanya untuk menyelamatkan kita semuanya insya Allah dengan doanya nabi nanti kita akan diselamatkan dari siksa api teraka dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surdanya Allah subhanahu wa ta'ala perangkat sakit menikah bapak ibu sepisan malih pulau panjangnya tansah bersyukur di purkitah kemurutan alam dunia zaman dan kemurutan nabi Muhammad SAW tentu banyak sekali kelebihan-kelebihan daripada umat-umat yang terdahulu mungkin kelebihan menikah seperti itu manfaatin sebaik-baiknya dan pulau panjangnya insya Allah dapat dikumpulkan di akhirnya nanti di surdanya Allah dalam keadaan bahagia sejahtera bapak ibu, bapak ibu menikah yang sekitulah terakhir tetap semangat bapak ibu nih hingga beberapa hari puasa kita selesaikan namun kebiasaan itu bapak ibu nih menawi orang-orang sekarang akhir Ramadan itu biasanya udah seneng seneng dengan kepelabiannya seneng dari peluncur dan sebagainya tapi kalau zaman nabi dulu kalau akhir Ramadan ini banyak sahabat yang susah bahkan menangis karena pak akan ditinggal Ramadan yang terakhir yang terakhir bapak ibu perlu dari pesan adik-adik langsung bapak ibu perlu adik-adik jangan menyalakan atau membunyikan mercon bapak ibu ini disubuhi ke putra untuk tukung mercon jangan lakukan bapak ibu ini sebab bapak ibu ternyata mercon itu adalah perbuatan yang paling bodoh bapak ibu paling bodoh coba minum saya bunyi kita bergantung sakit ibu ini jeneng dengan tukung es kita minum es kita nikmati esnya kita nikmati ya betul pak? jeneng dengan pulau tukung sate kita nikmati satenya tukung makanan kita nikmati makanan itu ini orang-orang yang mercon saya nikmati apa nih pak? bunyinya bro ternyata orang-orang itu bodoh ini jeneng mati bodoh ini orang-orang yang mercon itu jeneng kemudian aku bingit MLM waaah ini dia nikmati ini orang yang mercon yang mercon jeneng kemudian aku bingit tutupi ini orang yang mercon ini orang-orang yang mercon waaah jeneng kemudian jeneng kemudian aku bingit tutupi dan lain sebagian masih banyak kelemahan-kelemahan tentang mercon itu adik-adik jangan membeli yang mercon ini orang-orang yang mercon mercon dan itu perbuatan yang membagi tolong ini lebih baik diberi makanan atau apa saja selain itu juga mengganggu yang lain makanan Bapak Ibu karena sekarang seolah-olah dipunyai pangguna kita bukasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih